Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 124, sesi keempat, giliran kamu, membaca. Bagian A, bacalah teks, untuk kosa katanya lihat word box. Nah ini dia, gambar 38, stiker sign, tanda stiker. Nah ini judulnya yaitu membuat tanda-tanda stiker. Nah, Sinta ingin rumah keluarganya terlihat rapi dan bersih tiap hari. Dia kemudian memiliki sebuah ide atau gagasan. Dia berpendapat bahwa ini merupakan ide yang bagus untuk meletakkan sebuah label atau stiker di setiap bagian rumahnya. Tanda-tanda stiker tersebut akan mengingatkan keluarganya tentang apa yang harus dilakukan untuk menjaga rumahnya bersih. Dia meminta galang dan arah untuk membantunya. Dia, mereka memutuskan untuk menulis delapan tanda, 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 tanda untuk stikernya. Sebagai contoh, nah Sinta membuat tanda stikernya, jangan tinggalkan piring kotor di tempat pencucian piring. Nah, galang membuat stikernya bertuliskan, harap bersihkan toilet setelah menggunakannya atau siram toilet setelah menggunakannya. Dan arah membuat stiker sign-nya itu, harap dibuka sepatumu. Nah, itu dia. Galang melukis gambar-gambar untuk stikernya. Akhirnya, mereka menyelesaikan seluruh tanda stiker tersebut. Mereka meletakkannya di manapun tempat di rumah. Seperti di pintu toilet atau di dinding kamar tidur. Nah, itu tentang making stiker sign. Kita lanjut pada yang bagian B. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda ceklis. Nomor satu, kenapa Sinta ingin membuat tanda-tanda stiker? A. Untuk membuat rumah keluarganya terlihat besar atau untuk membuat rumah keluarganya terlihat rapi? Maka, jawabannya adalah membuat rumahnya terlihat rapi. Lanjut. Siapa yang membantu Sinta untuk membuat tanda stiker tersebut? Yaitu arah atau ibu, yang tidak membantu ya, tidak membantu tentu ibu Osma. Kemudian nomor tiga, berapa banyak tanda stiker yang mereka buat? Tiga atau delapan? Delapan jawabannya ya. Kemudian nomor empat, Siapa yang membuat, jangan tinggalkan piring kotor di tempat pencucian piring? Yaitu si Sinta ya. Kemudian nomor lima, siapa yang menggambar, melukis gambar untuk stiker sign tersebut? Yaitu si Galang. Nah, itu dia jawabannya. Kemudian kita lanjut pada, itu worksheet 3.17 ya. Kita lanjut pada, did you know? Apakah kamu mengetahui, ini pengetahuan umum ya. Sepatu dilarang di dalam rumah. Nah, kebudayaan di sebagian besar negara Asia, Masyarakatnya menanggalkan sepatu mereka sebagai tanda penghormatan dan untuk kebersihan. Sementara itu, masyarakat di Inggris, Amerika Serikat, atau Meksiko, menggunakan sepatu di dalam rumah. Nah, jika kita meminta seorang-orang Inggris untuk membuka sepatunya di depan pintu, ini barangkali akan menjadi agak aneh dan agak sedikit kasar bagi mereka. Di negara-negara, terutama dengan temperatur udaranya yang dingin, merupakan ide yang bagus bagi masyarakat menggunakan sendal atau sepatu rumah di dalam rumah. Jadi, ada sepatunya khusus ya. Ada sepatu untuk outdoor dan ada sepatu untuk indoor. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.